Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan tambahan stimulus anggaran sebesar 1,24 triliun rupiah untuk penguatan nelayan, budidaya, dan nelayan tangkap selama penerapan tatanan normal baru. Anggaran tersebut diharapkan bisa mengatasi kesulitan nelayan untuk masuk ke laut, sedangkan untuk pelaku budidaya diminta untuk menyiapkan cold storage untuk mengantisipasi penyerapan hasil yang belum sempurna karena PSBB di sejumlah daerah. Jadi dalam ratas tadi kami mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan APBN di 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Kami mengajukan anggaran tambahan untuk 1 triliun 24 miliar yang akan diperuntukkan untuk bantuan nelayan 413,27 miliar, bantuan pembudidaya 406,55 miliar, bantuan pengolah dan pemasar 36,7 miliar, bantuan petambak garam 54,1 miliar, dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan untuk mengawasi kapal-kapal penangkap pencuri asing 106,48 miliar, serta pengawalan atau pengawasan audit internal 8 miliar. Ini kita efisienkan, kita optimalkan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut itu nelayan sudah tidak lagi ada kesulitan terhadap akses masuk ke laut. Kemudian pembudidaya, kita melakukan bantuan-bantuan untuk benih dan indukan, kemudian sarana-prasarana berbudidaya. Dan tidak hanya itu, pada kesempatan ini kami juga minta dengan anggaran di sektor budidaya dan tangkap, mereka juga kami minta untuk memproduksi atau untuk mengadakan pengadaan kosurit dari yang besar maupun yang sampai yang paling kecil. Ini dalam rangka antisipasi, manakala penyerapannya masih belum sempurna, karena masih beberapa daerah menerang.